Amerika Serikat menerbangkan pesawat pengebom dalam latihan militer bersama Korea Selatan dan Jepang pada Rabu 20 Desember 2023. Latihan bersama ini digelar setelah peluncuran rudal jarak jauh oleh Korea Utara pada Senin 18 Desember 2023. Ada pun tujuan latihan ini yakni untuk memperkuat respons ketiga negara tersebut terhadap ancaman nuklir korun. Tampak pesawat pengebom jenis B-1B serta jet tempur korsel dan Jepang diterbangkan bersama-sama. Pesawat pengebom B-1B ini mampu memuat senjata konvensional dalam jumlah besar. Ini adalah ke-13 kalinya pesawat pengebom Amerika Serikat dikerahkan sementara di dekat semenanjung Korea pada tahun ini. Sementara itu, belansir Associated Press News, Kim Jong-un kembali mengancam penggunaan nuklir. Hal itu disampaikan Kim saat ia memuji pasukannya atas peluncuran rudal jarak jauh. Pemimpin Korea Utara itu mengatakan negaranya tak ragu-ragu untuk melancarkan serangan nuklir jika terprovokasi. Terlebih, Korut sebelumnya menyebut bahwa pengerahan pesawat pengebom itu adalah bukti permusuhan Amerika Serikat dan reaksi atas uji coba rudal. Padahal, Amerika Serikat dan Korsel telah berulang kali memperingatkan bahwa setiap upaya Korut menggunakan senjata nuklir akan mengakibatkan berakhirnya pemerintahan Kim Jong-un. Sebagai informasi, peluncuran rudal oleh Korut dilakukan setelah Pyongyang menguji coba rudal jarak pendek pada minggu 17 Desember 2023. Peluncuran rudal itu diduga sebagai respon Korut atas pertemuan Amerika Serikat dan Korsel di Washington DC pada Jumat 15 Desember 2023. Pertemuan itu diselenggarakan untuk membahas penggunaan senjata militer Amerika Serikat untuk menangkal ancaman militer Korut. Sehingga, Korea Utara mengecam pertemuan Amerika Serikat-Korea Selatan dan menganggapnya sebagai tindakan memancing perang. Terima kasih telah menonton!